Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali bertindak ekspresif ketika mendukung pasro nomor urut 2 Prabowo Gibral saat debat pada minggu 7 Januari. Bahlil yang duduk di baris kedua kerusi pendukung Prabowo kedapatan melompat-lompat. Bahlil Girang selesai Prabowo Subianto menyebut Anis Baswedan menyesatkan. Awalnya Prabowo Subianto diberi pertanyaan oleh Capres nomor urut 1 Anis Baswedan soal etika dan hubungannya dengan isu pertahanan. Setelah menjawab, Anis justru menyemprot balik ketua umum Gerindra itu dengan rekam jejak pelanggaran etik dalam pencalonan Gibran sebagai Capresnya. Kemudian Prabowo menyerang balik Anis dengan menyebut tidak berhak berbicara soal etika. Prabowo mengatakan data yang disampaikan Anis itu keliru. Ia bahkan siap buka-bukaan data dengan Anis. Prabowo kemudian mengatakan keberatan bila Anis Baswedan bicara mengenai etik. Ia menyebut Anis tidak pantas bicara tentang etika. Prabowo lantas menyebut Anis Baswedan menyesatkan. Paswanya Anis tidak memberikan contoh yang baik. Setelah Prabowo menyebut Anis menyesatkan, Bahlil langsung jingkrak-jingkrak dan menepuk tangan beberapa kali sangat cepat. Bukan kali ini saja Bahlil bertindak demikian ekspresif. Sikap yang sama juga ia tunjukkan ketika Gibran debat Capres dan berhasil menguasai panggung debat seputar ekonomi. Semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan. Mau bicara food estate, mau bicara PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Nah saudara bicara etik-etik, saya itu keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda itu menyesatkan. Itu saja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.